Terima kasih telah menonton Tepatnya berada di sisi timur laut wilayah Bendungan Jatigede, tidak jauh dari akses Jalan Lingkar Timur. Sebelumnya kawasan masjid ini merupakan kawasan wisata Panenjauan, yang terkenal dengan tulisan penanda Panenjauan, dengan latar belakang hamparan Bendungan Jatigede. Pembangunan Masjid Al-Kamil Jatigede ini tidak lepas dari keinginan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ketika meninjau Jalan Lingkar Timur Jatigede dan beberapa titik wisata di sekitarnya pada awal tahun 2020, beliau berkeinginan untuk membangun sebuah masjid di sekitaran Bukit Panenjauan Desa Jemah. Berdasarkan desain awal, masjid tersebut akan memiliki menara yang terpisah dengan lokasi masjid yang dihubungkan menggunakan jembatan. Masjid tersebut, selain dapat digunakan sebagai tempat ibadah, juga bisa dijadikan tempat wisata khususnya wisata religi. Kami juga menemui hal yang unik waktu kami mencari spot burung sogon. Letaknya di desa Cisampi. Ada orang-orangan sawah dengan bentuk dan model lain dari biasanya. Orang-orangan sawah ini terbuat dari bahan yang tidak biasa. Kepalanya dibuat dari bahan gayung batok kelapa, rambut dari ijuk pohon aren. Kalau lewat kesini malam hari akan membuat mulut kuduk berdiri. Ditambah sebelah atasnya ada pemakaman umum warga setempat. Setelah kami berkeliling begitu lama, akhirnya menemukan posisi yang bagus. Di pinggir jurang, dengan pemandangan ke arah menara Kujang. Selamat menonton semoga terhibur. Selamat menonton! 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 Selamat menonton!